Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi pamiharsaku bersama saya di channel ini ya semoga kabar pamiharsaku semua ada dalam keadaan sehat wafiat tidak kurang suatu apapun dimudahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin baik pemirsa di konten ini ya ini ada tetangga eh apa magic magic jar ya magic omnya rusak ya ini minta dibetulkan ya ya mudah-mudahan saya bisa untuk ngebetuliannya eh sekalian aja dibuat kontennya dari pemirsa ya semoga aja bisa berhasil nyala lagi dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pemirsa kesemua yuk pemirsa ikutin ya dengan alat-alat sederhana ini ya saya mau mencoba membuka pemirsa magic om ini dan ini katanya tidak nyalanya pemirsa dan kita lihat di sini tidak ada apa baut-bautnya ya skrup-skrup tidak ada yang kita lihat kita cek dulu kita periksa di sekilingnya tidak ada ya skrup pemirsa ini baru nih saya bongkar kayak gini ya kita coba aja ya pemirsa siapa tahu berhasil ya masih kita cari-cari untuk skrupnya dimana ini ya untuk membukanya eh mungkin ini pemirsa ya kita coba kita buka dulu karet nah ini udah ini bukan juga ya pemirsa Oh tidak ada bukan ya bukan skrup di sini ya kita tutup lagi ya pemirsa kita masih mencari eh ini merek pilih ya merek pilih pemeriksa ya oke coba kita lihat di pinggir ini juga ya barangkali ada di sini masih kita cari-cari pemirsa ternyata enggak ada di sini ya enggak ada skrup oke pasti dia nih ada nih skrup tersembunyi pemirsa kita kita tulip tiket cari lagi ya Nah mungkin di sini nih pemeriksa sekitaran sini nih kita coba ya kita coba cari di sini ya pemirsa Oh dan ini ternyata benar pemirsa di sini dia tersembunyi bersembunyi ya si sekrutnya Oke kita langsung buka aja ya nah ini dia pemirsa sekrutnya ya dia cuma satu pemirsa baik sekarang kita tinggal membukanya membuka buat penutup bawahnya ini ini tidak ada lagi sekrup di sini ya pastikan masih dicari-cari juga oke nah ini harus membukanya ya cara apa Ya tentu dengan bantuan ini pisau ya pemirsa baik pisau-pisau canyit tanah ya baik kita kita dongkel ya secara perlahan dan hati-hati ya pemirsa eh berharap bisa terbuka ya Oke kita buka dulu ini apa tempat nasinya kita cari-cari celah buat mendongkelnya ya oke pelan-pelan aja ya pemirsa membukanya nah udah terbuka deh pemirsa seperti ininya kita periksa bagian dalamnya banyak-banyak ya Iya pemirsa mecikom ini kata yang mempunyai ya dia tidak menyala mati total ya eh baik kita periksa ya berarti dia tidak ada arus listrik yang masuk ke alat ini ya kita cek satu persatu jalurnya ya oke di sini ada kayak si krim terus ini Oh sweet ya terus ada kayak pius atau siping juga ya kita periksa aja nyapatnya saya saya juga belum begitu mahir ya pemirsa untuk membuka mecikom ini makanya kita pelajari saja sambil dikerjakan ya pemirsa Oke kita matikan dulu tutupnya apa tempatnya tempatnya untuk mengukur eh eh apa kabarnya takut ada yang putus Oke kita ambil dulu multitester ya nih buat trokani ini multitester ya yang udah seringkali jatuh jadi rusak jadi jelek pemirsa biarinlah yang penting masih bisa terpakai kita ukur dulu pemirsa ya harus apa buat tegangannya nanti masuk dan disini memang tidak konek ya tidak nyambul ya tidak nyambul ya Pak saya kayak kita cek satu persatu jalur kabarnya dan ini untuk elemennya masih nyambul dia masih bagus jadi elemennya masih bisa tidak berfungsi ya tapi ini ada yang lainnya yang bermasalah sekarang kita cek pemirsa untuk jalur inputnya ya input AC yang masuk ke sini ya nyambul bagus ke ke sini juga kita cek pada situ di bawah ya ini dari kabar ini masuk sini oke bagus kayaknya bagus ya nah cuman gini ada satu lagi sitri ini pemirsa nih kayaknya sumber masalah dari sini pemirsa kita cek dulu dan ternyata ini tidak berfungsi pemirsa kesini seharus yang sebelahnya itu terputus dia dia yang masuk ke masuk ke ini alat ini di sini ada si krim juga ya kayak si krim gitu ya oke kita langsung ngalah nah ini dia sumber masalahnya di sini pemirsa di si krim kita buka ya kita buka pemirsa kita buka pemirsa nah ini kita copot ya pemirsa ini untuk pencopotnya ya kita dongkel di sini kepisau hati-hati ya pemirsa takut kelepangan nah pemirsa alat itu si krim itu ada di dalam sini ya ya tersembunyi di dalam sini dan ini ada kita pembuka apa di sambungannya kabarnya ini ini dia kayak hari cepet gitu ya dari pencet kita perlu taruh simsalabim pamiasa Tara nah ini sudah deh pemirsa baik kita langsung aja eksekusi di sini kita buka penjepitnya untuk mencopot eh pamiasa kita ukur lagi ya untuk meyakinkan apakah dia ngambung atau tidak ya si pius ini atau si kering ini ya yang emang ternyata tidak ngambung dia pemiksa kemungkinan ini ya yang rusak oke kita buka pemiksa nah pemirsa alatnya seperti ini ya alatnya seperti ini si kering atau pius ini 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 sudah dipastikan dia rusak ya pemirsa harus diganti dengan yang baru baik kita ukur lagi ya dengan multitester apa dia nyambung atau tidak ya pemirsa untuk lebih meyakinkan lagi dan emang ini ternyata memang sudah tidak berfungsi ya area serusak ya pemirsa dan harus diganti dengan yang baru pemirsa oke pemirsa ini alatnya ini alatnya seperti ini dan yang ini yang tadi rusak ya oke kita pasang ya pemirsa ya oke kami sudah terpasang ya ini yang baru pemirsa dan ini yang rusak ini yang baru tuh udah sekarang tinggal kita pasang ya pemirsa selamat menikmati oke kami sudah beres dan sekarang kita tutup ya semoga terpasang terima kasih sekeliling matematik semoga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton